Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Dikabarkan menyerahkan diri ke polisi pada Kamis 16 Mei. Terduga teroris tersebut bernisial MRW berusia 22 tahun. Terobat Mas Divisi Umas Wori, Brigjen, Ahmad Ramadan mengatakan MRW menyerahkan diri pada Rabu 18 Mei sekitar pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ramadan menjelaskan MRW yang merupakan warga desa Bega, Kecamatan Poso, pesisir Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang menyerahkan diri di desa Bahwa, Reko, Kecamatan Bungu Barat, Kabupaten Murwali, Sulawesi Tengah. Ramadan mengatakan MRW terlibat dalam dua kali kegiatan yakni melakukan idat atau pelatihan perang dan membayat diri ke ISIS. Penyerahan diri MRW ini kemudian membuat DPU MIT Poso hanya dua yang tersisa. Kabupaten Sulawesi Tengah, Irjen Rudi Sufaryadi mengatakan masih ada dua DPU MIT Poso yang berkeliaran. Yang meminta kedua DPU tersebut segera menyerahkan diri. Dua DPU yang tersisa adalah Askar alias Jait alias Pak Guru dan Nay alias Galuh alias Muklas. Menurut Rudi, Satgas Operasi Menaguraya memberikan kesempatan kepada dua DPU MIT Poso tersebut untuk menyerahkan diri secara baik-baik kepada Polri maupun TNI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!